Intro Pemirsa, TIS akan membuat ramuan untuk membantu menurunkan gula darah Ya, gula darah itu disebut diabetes Diabetes itu ada dua Yang satu kering, yang satu basah Dan juga ada dari pencernaan atau juga dari gen Ya, atau faktor keturunan Nah, biasanya kalau diabetes itu normalnya Ada batasannya 120 itu masih batas normal Tapi kalau sudah 150 sampai 200 Dan mulai gula darah Ini di depan kita semua Ini ada namanya labusium Ini untuk membantu supaya ginjalnya sehat dan juga supaya pencernaannya bagus Caranya bagaimana ibu-ibu? Kita dilihat dulu berapa gula darah Anda Ya, kalau 150 per 200 berarti boleh satu potong Ya, tapi kalau sudah komplikasi Sudah ginjalnya masalah Berarti ukurannya hanya 2 gram Caranya kita belah ibu-ibu ya Kita belah dua Ya, sudah seperti ini Kalau yang 150 per 200 Boleh satu potong Boleh satu potong Ya, nah saat ini dua bagian Kita ambil potong saja Dan juga boleh dikonsumsi Pagi sama malam Ya, jadi malam Jadi cala pola makannya Kalau pagi itu 20% Ada nasi Sayur yang banyak Dan ikan Kalau siang Nasinya boleh banyak Tapi sayur Nasinya contohnya dari 3 sendok Bisa boleh 5 sendok Ya, kalau untuk siang Soalnya 30% Nah, kalau untuk sore Itu 20% Kalau ibu dan bapak itu ngemil Berarti sorenya hanya cukup sayuran saja Ya Nah, ini kita kupas Kita kupas ibu-ibu Supaya Ini Apa namanya Menghilangkan getahnya juga Dan juga Kulitnya Supaya Dibuang ya ibu-ibu Tapi kalau yang untuk lalap Boleh Boleh untuk Dikonsumsi sama kulitnya Karena dia Mudah sekali ya Kalau ini kita cari yang Setengah tua Kalau yang setengah tua ini Berarti Harus kulitnya dibuang Nah, kita kupas Seperti ini ibu Nah Ini kita bagi dua Untuk pagi sore Ini untuk pagi sore Ibu-ibu Dan juga Biasanya Kalau ibu-ibu Kalau bikin Mani asinan Biasanya suka menggunakan Timun Jepang Kita buang Ujung-ujungnya Timun Jepang ini Biasanya dia Nanamnya Di tempat yang dingin Karena juga Bersama Dengan timun Dengan timun Biasa Kalau timun Biasa Dia pendek Warnanya Agak Ijo muda Kalau ini Dia ijo sekali Dan juga panjang Panjang sekali Nah ini timun Jepang ini Membantu Menurunkan juga Tekanan darah Dan juga Membantu Menurunkan Gula darah Kenapa Teis memberikan ini Makanan Dijadikan Obat Soalnya Banyak sekali Sekarang ini Yang Obat Dijadikan Makanan Kita potong Bagi tiga Nah ini Ibu ya Tapi Kalau yang Sudah Bermasalah Dengan Ginjal Boleh ditambahin Dengan Apa namanya Labu panjang Ya Labu panjang Itu bentuknya Kayak botol Tapi panjang Itu boleh Dicampurkan Tapi cukup Dua gram Kalau yang Sudah cuci darah Ya Jadi Kalau ini Timun Jepang Dan juga Labu Siem Ya Labu Siemnya Dibagi Dua Ya Terus juga Timun Jepangnya Dibagi Tiga Tapi yang Satu bagian Kita simpen Untuk Besok lagi Jadi Kalau yang 150 Sampai 200 Ibu-ibu Ingat Dua kali Satu Pagi Sore Ya Kecuali Kalau dia Sudah mencapai 400 Berarti Tiga kali Nah ini Sekarang Kita akan Rebus Tapi Kalau yang Lebih baik Lagi Ibu-ibu Bolehnya Dikukus Itu Lebih Baik Nah Ibu-ibu Jadi Airnya Juga Jangan Terlalu Penuh Ya Jadi Supaya Cepat Matang Kita Nyalakan Apinya Api Besar Tapi Nanti Kalau Sudah Matang Itu Kecilkan Ya Kalau sudah Mulai Matang Kita Biarkan Panas Dulu Sebentar Kita Siapkan Ini Sudah Dicuci Bersih Sudah Dikupas Nah Sekarang Untuk Membantu Biar Dia Lebih Cepat Gula Darahnya Meremaja Juga Pankreasnya Pencernanya Baik Karena Kita Membuat Merobah Merobah Makanan Jadikan Obat Jadi Bukan Obat Dijadikan Makanan Biasanya Kalau Teis Menemukan Di masyarakat Obat Itu Satu hari Mungkin Ada Yang Konsumsi Obat Itu Seumur Hidup Kalau Teis Diroba Paradigmanya Cara Pola Pikirnya Adalah Makanan Dijadikan Obat Nah Ini Ada Buah Pepino Ini Teis Waktu itu Ada seminar Khusus Juga Ini Bisa Membantu Menurunkan Gula Darah Nah Ini Kita Tapi Kalau Yang Ini Kita Jus Ibu Bukan Direbus Nah Kalau Dikonsumsi Itu Penyerapannya Lebih Lama Tapi Yang Bagus Itu Dijus Tidak Usah Menggunakan Gula Atau Es Mudah Bukan Ibu Untuk Membuat Sayuran Atau Makanan Dijadikan Obat Nah Kita Mulai Sambil Nunggu Airnya Panas Kita Potong Kalau Pepino Tidak Usah Dikupas Kita Hanya Dibelah Saja Kita Potong Kalau Untuk Satu Kali Minum Tidak Usah Banyak Teis Akan Mengecek Airnya Yang Sudah Mendidih Sekarang Sudah Mendidih Nah Kita Masukkan Timun Jepang Ya Yang Sudah Dipotong Ini Sebetulnya Ibu-ibu Boleh Juga Dikukus Supaya Airnya Turun Nah Ini Kita Rebus Dulu Kita Besarkan Apinya Sambil Sambil Menunggu Nah Ini Teis Akan Ngejus Ini Tidak Boleh Menggunakan Gula Ya Tidak Boleh Menggunakan Es Ya Kalau Namanya Menggunakan Gula Sama Es Berarti Itu Minuman Segar Ya Jadi Bukan Untuk Obat Lagi Kita Jus Nah Ibu-ibu Sudah Sudah Halus Dan juga Dia sudah Larut Dengan Air Kita Siapkan Ini Dikonsumsinya Boleh Sebelum Makan Jadi Sebelum Makan Ibu-ibu Atau Bapak-bapak Di rumah Ini Untuk Membantu Menormalkan Gula Dar Ini Rasanya Seperti Timun Ibu-ibu Tidak Ada Rasanya Jadi Kalau Diabetes Itu Kurangin Makanan Yang Mengandung Karbohidrat Tinggi Seperti Mie Instant Terus Juga Nasi Jadi Nasinya Dikurangin Boleh Dikonsumsinya Diganti Dengan Kempang Yang Penting Itu Adalah Tidak Boleh Stress Kita Tidak Boleh Stress Yang Kena Diabetes Itu Akan Meningkatkan Tekanan Darah Tinggi Atau Juga Meningkatkan Gula Darah Itu Sendiri Nah Ini Ibu-ibu Jusnya Seperti ini Sudah Siap Ini Namanya Jus Pepino Untuk Membantu Menurunkan Gula Darah Jadi Kalau 200 Itu Cepat Sekali Turun Tapi Harus Satu Paket Selain Jus Pepino Ini Dan Juga Ada Rebusan Timun Nah Ini Sambil Menunggu Sambil Menunggu Tees Akan Siapkan Rempah Yang Untuk Membantu Menurunkan Gula Darah Kalau Sudah Tekanan Gula Naik Biasanya Yang Dihawatirkan Adalah Komplikasi Matanya Jadi Masalah Terus Juga Vitalitasnya Ibu-ibu Yang Masalah Untuk Bapak-bapaknya Tapi Kalau Untuk Ibu-ibunya Biasanya Mudah Keputihan Mudah Lemes Tidak Bergairah Nah Ini Ada Namanya Kayu Manis Biasanya Kayu Kayu Manis Itu Setiap Ibu-ibu Masak Atau Bikin Apa Dipakai Nah Ini Kalau Tees Itu Dipakainya Untuk Ramuan Menurunkan Gula Darah Atau Meremajakan Pankreas Ini Kita Satu Bagian Ini Kita Potong Bagi Dua Terus Juga Ini Ada Batrawali Satu Potong Saja Ibu-ibu Dan Juga Yang Diambil Itu Batang Yang Sudah Menua Jadi Kalau Batrawali Itu Dia Panjang Nah Terus Kita Ambil Satu Bagian Cukup Sebab Bagian Saja Terus Disini Ada Temulawak Berhubung Kita Satu Kali Rasikan Satu Kali Minum Jadi Ambil Hanya Satu Potong Saja Ya Pas Ya Terus Juga Ada Daun Kumis Kucing Ini Untuk Kumis Kucing Untuk Melancarkan Buang Air Kecil Ada Sambi Loto Ya Jadi Sambi Loto Itu Selain Untuk Antibiotik Juga Memperbaiki Tubuh Kita Supaya Baik Ya Nah Ibu Ibu Bapak Bapak Ini Sudah Mulai Matang Jadi Kita Bisa Dibalikan Sampai Dalamnya Itu Matang Ini Timun Jepang Kita Balikin Terus Juga Labus Siam Kita Balikin Biasanya Kalau Labus Siam Itu Kalau Habis Melahirkan Ingin Asinya Banyak Konsumsi Setiap Habis Makan Atau Digaduk Saja Itu Untuk Memperlahirkan Nah Kalau Untuk Timun Jepang Itu Selain Membantu Juga Menurunkan Tekanan Darah Tinggi Dan Juga Gula Darah Ya Ini Sudah Matang Yang penting Dalamnya Sudah Empuk Ya Nah Ini Sudah Karena Dia Warnanya Ijo Biarpun Sudah Matang Tetap Dia Ijo Ya Kecuali Labus Siam Dia Ada Perubahan Jadi Ini Sudah Matang Kita Matikan Ini Dikonsumsinya Kapan Teis Dikonsumsinya Boleh Sebelum Makan Atau Sesudah Makan Itu Digaduk Ya Ini Yang Sudah Matang Dan Sudah Empuk Jadi Pagi Satu Potong Malah Mau Tidur Satu Potong Ada Ukurannya Ada Jam Jaman Yang Harus Dikonsumsi Jadikan 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 Makanan Jadikan Obat Ya Ini Makanan Dijadikan Obat Ibu Jadi Tidak Usah Khawatir Takut Ya Asal Merubah Pola Hidup Yang Biasanya Makan Yang Berminyak Atau Juga Yang Mengandung Jeruan Dan Sebagainya Makanan Makanan Yang Siap Saji Itu Mulai Dikurangin Jadi Kita Kembali Lagi Ke Titik Nol Yaitu Makanan Yang Alami Yang Serba Direbus Nah Ini Ibu Ibu Sudah Siap Ada Jusnya Itu Boleh Jadi Minum Jus Dulu Baru Makan Nah Setelah Makan Sambil Santai Tunggu Satu Dua Jam Boleh Konsumsi Timun Jepang Satu Potong Mudah Mudah bukan Ibu Ramuan Ini Sangat Bermanfaat Jadi Sayuran Atau Makanan Dijadikan Obat Asal Kontinu Atau Rutin Ya Kalau Rutin Semuanya Ada Akan Berubah Atau Perbaikan Jadi Masuknya Giji Kedalam Tubuh Kita Itu Akan Diserap Dan Juga Sel Akan Meremaja Jadi Jangan Sampai Sel Itu Usam Tapi Tidak Bisa Berubah Lagi Karena Dari Pola Makan Pola Pikir Kita Pikiran Negatif Atau Marah Satu Menit Saja Tubuh Kita Akan Depresi 6 Jam Ya Ingat Ibu Kalau Suami Anda Marah Berikan Masukan Masukan Yang Positif Marah Berlanjut Akhirnya Selnya Itu Akhirnya Tubuh Depresi Selnya Juga Kerjanya Merah Juga Putins